halo halo guys oke pagi ini kita akan update kandang kelinci kandang kelinci kami di kandang munialestari dari mulai ukuran kandang betina sama yang jantan itu berbeda ukuran ya bro sangat berbeda sekali karena hal-hal sebagai berikut nah perbedaan kandangnya yaitu pada ukurannya ya bisa dilihat di sini ini kandang kelinci yang jantan ini yang jantan ini ukurannya ukurannya itu panjangnya 1 meter kali 80 kenapa saya buat yang agak lebar karena kalau untuk jantan ini kan biasa digunakan untuk perkawinan ya kalau untuk perkawinan itu saya anjurkan untuk para peternak yang masih pemula itu menggunakan lebar 80 pesananya itu 80 panjangnya itu sampai sini setengahnya jadi panjangnya 1 meter karena kalau kelinci yang sedang melakukan perkawinan itu biasanya kan kejar-kejaran kalau terlalu sempit itu biasanya yang betina itu suka mojok ngumpet di pojok gitu loh yang akhir yang pada akhirnya itu menyulitkan bagi pejantan untuk melakukan perkawinan kecuali yang betina itu sudah birahi ya kalau baru agak biarpun sudah birahi itu kadang-kadang tetap ada kejar-kejaran nah untuk mengantisipasi hal tersebut kami mendesain kandangnya agak lebar untuk pejantan jadi tidak disamakan dengan yang betina ya kalau yang betina kan seperti yang video saya yang sebelumnya itu ukurannya eh 80 kali 50 kali 50 kalau ini kan 80 kali satu meter jadi lumayan eh lebar jadi cocok sekali untuk mengawinkan kelinci kalau terlalu sempit itu kekurangannya mungkin di apa ya di kelinci betinanya ya yang kadang enggak mau dan suka ngumpet gitu ya Hai nah untuk kelebihannya lebar dan bisa kelinci betinanya itu sulit sekali untuk ngumpet di pojokan oke bisa dilihat disini kandang kelinci yang betina nah seperti ini ini ukurannya Hai satu meter panjangnya satu meter di jadikan dua kalau untuk pejantan ini hanya untuk sendiri bisa dilihat bro nah kalau mengawinkan disini itu ya susahnya suka ngumpet di pojokan pojok-pojok sih tapi ini ya ideal sih kalau untuk indukan bukan untuk tempat mengawinkan kelinci ya nah bisa dilihat disini bro iya ini semuanya indukan semua bro dua-duanya ini indukan lagi hamil dan ini juga insya Allah lagi hamil hamil muda nah oke kalian tahu ini apa ini para yang saya belah jadi dua untuk menampung purin purin kelinci karena sangat bermanfaat sekali bagi dunia untuk pertanian khususnya untuk menyemprot tanaman palawija nah ini dia yang sudah kita tampung sehari sudah dapat segini bro lumayan banyak Oke mungkin untuk adek kali ini cukup sekian dulu yaitu tentang ukuran kandang jantan dan betina betina itu perbedaannya hanya pada ukuran ya Nah terus mungkin cukup sekian dari saya terima kasih untuk para pemula jangan lupa tetap semangat beternak kelinci jangan kasih kendor Oke salam dari saya peternak kelinci terima kasih dan jangan lupa subscribe juga channel saya eh oke terima kasih terima kasih